Berada di atas lahan persawahan, seluas 1700 meter persegi, Muhammad Fahri Kolik, petani desa Garon, kecamatan Wedanan, menanam bunga matahari. Dibantu oleh dua pegawainya, dalam kesehariannya, Kolik melakukan perawatan tanaman bunga matahari, mulai dari penyemprotan, pemupukan, dan penyiangan secara rutin. Di lahan persawahan miliknya, terdapat 4.000 tanaman bunga matahari yang ditanam. Penanaman bunga matahari ini berawal dari dirinya yang hobi menanam bunga, sehingga tertarik untuk mengembangkan tanaman bunga matahari yang ternyata memiliki nilai jual yang cukup menjanjikan. Untuk yang kita tanam ini adalah biji yang diambil kuacinya. Jadi kuaci ini nanti mungkin akan dimasak untuk dijadikan jajanan seperti itu. Camilan gitu ya? Camilan ya, seperti itu. Mas, nanti bisnisnya untuk kuaci mungkin ada lain mas? Saya sementara ini menanam kuaci sekitar 4.000, lalu sebagian nanti saya tanamin di bunga matahari untuk yang diambil minyaknya, dari sunflower. Menurut Muhammad Fahri Kolik, menanam bunga matahari ini baru pertama kalinya ia lakukan. Namun saat ini, ia telah mendapatkan pesanan yang siap menampung atau membeli. Ada beberapa kelebihan menanam bunga matahari. Selain mudah dalam perawatan, bunga matahari tidak mengenal musim. Namun lebih baik, akan berbunga bagus jika ditanam pada musim kemarau. Bunga matahari akan siap dipanen jika sudah menginjak usia 3,5 bulan. Setiap satu bunga akan menghasilkan biji 200 gram atau 2 ons. Satu kilogramnya dibeli dengan harga 16.000 rupiah. Selain bunganya yang indah dan menarik, bunga matahari ini juga untuk makanan kuaci dan bahan baku minyak goreng. Sehingga bunga ini mendatangkan pundi-pundi rupiah. Dari Magetan, Joko Prayitno melaporkan. Dari Magetan, Joko Prayitno.